Di samping itu, Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan proses ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatra di wilayah Provinsi Jambi akan selesai pada tahun ini, sehingga pengerjaan fisik sudah bisa dilakukan mulai tahun depan. Di wilayah Provinsi Jambi terdapat dua ruas jalan tol yang akan menghubungkan jalan tol Trans Sumatra, yakni ruas tol Tempino Jambi yang terhubung dengan jalan tol di Provinsi Sumatra Selatan. Tepatnya pintu tol Betung dan ruas tol Jambi Rengat yang terhubung ke Provinsi Pekanbaru. Panjang jalan tol Trans Sumatra atau JTTS yang merupakan proyek strategis nasional atau PSN itu untuk wilayah Jambi mencapai 150,46 km, dengan rincian ruas tol Tempino Jambi 33,96 km dan ruas tol Jambi Rengat dengan panjang 116,5 km. Gubernur Jambi Al-Haris usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Provinsi Jambi selasa 12 Juli mengatakan, saat ini tahapan pembangunan jalan tol ada pembayaran ganti rugi lahan masyarakat yang terdampak lintasan proyek nasional tersebut. Namun Haris memastikan ganti rugi lahan tahun ini selesai dan pembangunan fisik sudah bisa dikerjakan mulai tahun depan. Dalam pembangunannya nanti, Haris menyebut skema pembiayaan dari pemerintah pusat dan pihak ketiga. Ini sudah mulai ada progresnya, terutama untuk ganti rugi lahan, selesai tahun insya Allah. Namun demikian saya akan juga rapat nanti lagi dengan bawaan dari Kementerian PU dan Kementerian Pes untuk melihat fakta sebenarnya. Ini baru laporan dari DPRD ke saya, tunggu lalu. Gubernur Jambi Al-Hari sebelumnya mendesak pemerintah pusat untuk serius mempercepat pembangunan sebab hanya provinsi Jambi yang pembangunan jalan tolnya belum dimulai. Pemerintah pusat sebelumnya menganggarkan 1,2 triliun rupiah untuk pembebasan lahan pembangunan jalan tol di Jambi dan ganti rugi lahan baru bisa diselesaikan dalam tahun ini.